Biar, biarlah begini, berteman dengan sang rembulah Tinggal, tinggalku sendiri, bertemu dengan sepinak malam Tembang Merdu berjudul Biar Laku Sendiri, yang dahulu populer di era 90-an Dan menjadi salah satu lagu yang laris manis dijual dalam bentuk fisik kaset dan CD itu Kini masih Merdu terdengar, walau sudah hampir 3 dekade berlalu Ironisnya, lagu yang dinyanyikan lalu Ervan, serta mengantar sang penyanyi ke pucuk popularitas Nyatanya kini nasibnya berbanding terbalik dengan pencipta aslinya Syam Permana, pencipta lagu bertangan dingin asal Sukabumi itu, kini hidup melarat Lagu-lagu yang diciptakannya tak ubam dari karya hidup, yang tidak sepenuhnya menghidupkan Syam dan keluarganya Bayangkan saja, dari 100 lagu ciptanya, hanya 1-2 lagu yang royaltinya sampai ke kantong Syam Sama lulu Ervan yang membawakan, judulnya Biarkanku Sendiri Biarkanku Sendiri Sama mengapa terjadi Sama Eliak Adam, duet sama pendius suara Kurang lebih ada, 100 lagu Termasuk yang di Youtube Lagu tercipta, lagu bergemas panjang masa Penyanyinya bisa saja berjaya sebagai idola, lengkap dengan limpahan pundi-pundi yang mengalir deras hingga usia senja Tapi bagi sang pencipta, nasibnya terkadang tak seindah para penyanyi yang melantunkan karya mereka Inilah nestapa Syam Permana, yang juga menciptakan tembang lagu Terima Kasih untuk Inul Daratista Melihat Inul sekarang dilimpahi ketenaran dan pundi-pundi uang serta hidup nyaman dan sejahtera Namun Syam sendiri, justru meniti hidup paling perih Jangankan hidup mapan serba berkecukupan Untuk makan sehari-hari saja, Syam masih tertatih-tatih Royalty yang diharapkan bisa hidupi Syam dan keluarga Justru tak sesuai dengan harapan Terima kasih aku ucapkan pada bapak, ibu dan saudara Awalnya sih kita terima waktu itu malah lumayan 300 kalau gak salah waktu itu terima Royalty Waktu masih di Jakarta waktu itu Terus naik, sampai naik sampai 500 ke atas Sampai akhirnya ada lagu sama Inul, tambah naik ada naik kenaikan Kemarinya turun lagi drastis Sampai sekarang ini Terus masih gitu terima Jadi itu 100 Inul cuma satu kali Terima berapa? Sempat terima sampai kurang 2 juta ke atas lah Dari kacai Itu judul lagunya apa yang Inul? Yang terima kasih itu Terima kasih Oh terima kasih Eh paling itu ya Bapak terima apa adanya dari Kalau ada transferan dari KCI itu kan bapak percayakan sama menantu Rekeningnya ya Jadi menantu ngomong kayak Ada ini ada duit dari KCI katanya Terima apa adanya Berapa? 125 katanya Ayu udah ambil aja Syam Permana mungkin menjadi satu dari sekian banyak pencipta lagu yang nasibnya merana di usia senja Tapi tidak ada yang pernah membayangkan Komponis bertangan dingin itu justru kembali ke jalanan Mengais ribu-ribu uang untuk hidupi anak istri di rumah Dan inilah potret Syam Permana dan Yati yang terekam kamera insert saat mengamendi salah satu jalan di Sukabumi Berbanyaklah amal kita Jauhkan dosa Sedatlah wahai manusia Hidup ini sementara Dekatlah diri kita Pada yang esa Hidup di dunia ini Tidak ada yang abadi Tidak ada yang abadi Tidak ada bentuk royalti dari penyanyi buat penciptanya Tidak ada yang abadi Terus sampai Ya kadang-kadang di sawah Ketika tim insert masuk lebih dalam Dimana kamar yang biasa ditempati Syam Gara-gara atap bocor Mau tak mau Syam dan sang istri terpaksa tidur dengan beralaskan kasur tipis di ruang tamu Ini kamar anak saya yang Yang perempuan sih Yang masih sekolah di SMA Semanda Kalau yang kamar ini untuk apa pak? Jadi kamar ini tadinya bapak disini Cuma karena bocor Ya udah gitu tempat tidurnya juga Belum gak ada Ya Udah Sementara dimana aja dulu Udah di luar kadang-kadang Bocor itu dimananya? Pak Pelujuh tunjukin? Pas di atas Pas di atas itu jadi Air itu juga sampai ruksak gitu Oh sebenernya? Tidak bocor tuh? Ya Udah sejak aman itu bocor kok? Sejak udah ada Banyak dua tahunan Gapur juga bocor Dua tahunan Kalau yang ini ruangan apa pak? Udah Pakaiannya yang Empat buat pakaian Jelek-jelek Ntar gak ada lemari Yaudah kita gantung-gantungin disini Di kamar ini Putus itu Tambang Kalau ini juga sama ya pak untuk pakaian-pakaian juga Iya Oh Ada lemari seadanya itu Sementara disitu Sementara disitu Ya ini aku liat juga rumah bapak Kurang pencahayaan ya pak ya Ya Karena emang Bocor atau emang sengaja gak dikasih lampu apa gimana pak? Itu konslet Karena kena air itu Pernah Pernah konslet Airnya ya gak dikasih lampu disini Ya sementara juga kita untuk menghemat biaya juga ya Kita pakai lampu dua biji aja dah Depan sama Ini Ruang dapur Jadi disini kita gak taruhi Nolang sanian hati Yati Puluhan tahun hidup di belit kemiskinan Bayangan tentang hidup serba berkecukupan Karena menikah dengan seorang pencipta lagu terkenal Nyaris berbanding 180 derajat dengan realita Jangankan tinggal di rumah gedongan atau miliki fasilitas mewah Untuk makan sehari-hari saja setengah mati Dan batin Yati solat tercabik-cabik Jika lah hanya bisa menatapi nasib Melihat salah satu anaknya tidak bisa melanjutkan suni ke bangku kuliah Karena kendala biaya Ya kalau ibu juga pengennya nangis gitu Merasain dari mana itu uang Ya tidak ada kadang-kadang Bisa gak ya? Bisa apa? Enggak ya anak mau itu Cita-cita mau kuliah Cuma berharap aja Orang mau minjuk juga gak dikasih Kayak yang lagu di Bahasa Minangin tuh Itu gak ada sama sekali sama kesayanya Berharap sama dan berharap tapi ya Ya walaupun kecil dari KCI itu yaudah kita ambil Meski dibelenggu kemiskinan Semangat siam permanah untuk berkarya tak pernah padam Sesekali ia masih bisa menerima tawaran untuk membuat lagu untuk penyanyi lokal Walau bayarannya tak seberapa Setidaknya uang ratusan ribu Bila dikumpulkan bisa dipakai untuk bantu biaya anak sekolah Dan saat ditemui tim insert Siam pun akhirnya menunjukkan salah satu single Yang baru diciptakannya belum lama Lagu ini bisa membuahkan hasil Tidaknya merubah nasibnya menjadi lebih baik Jaka, jaka, ayo kita berjaka Jaka peduli umat Membantu sesamanya Jaka, berjaka Jaka, berjaka Jaka, berjaka Jaka, berjaka